apakah turunnya Nabi Isa itu akan membawa kepada pembaruan menjadi apakah turun Nabi Islam menjadi orang yang menjadi semua diubah ya diubah total seperti haji 4 haji itu bulannya bulan apa bulan Zul Hijjah pas turun Nabi Isa bulan Zul Kaedah tempatnya diubah dia Oh enggak jadi tetap haji Zul Kaedah tetap ilayu kiamat Ramadan bulannya ya puasa itu bulannya bulan Ramadan enggak diubah menjadi bulan syawal atau bulan syabat itu dia tetap terus sesuai dengan ketentuan dari Tuhan kepada Nabi Gidani Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu turunnya Nabi Isa ya di Apakah kita akan ketemukan turun Nabi Isa Allah 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 tahu kan ya kalau enggak dapat mungkin anak cucu ya atau papunya nanti kan menemukan dia Allah 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 turun Nabi Isa itu Nabi Isa luar biasa kan dunia ini dari masyrik sampai maghrib ya zaman keemasan keistibawaan dia langit menyurunkan emas Hai pijat seperti ceritanya Oh ya di Rusia itu mas batangan jatuh sebanyak ukurannya jatuh di tempat pesawat turun berarti di lapangan ya kan jadi ceritanya pesawat yang membawa emas sebanyak itu dia di jebol dia mungkin terlalu berat emas itu berat sedikit 1 kg ya di nyelekan kira-kira katanya emas yang jatuh itu ya 5 triliun kalau uang Indonesia itu banyak berarti emas ini pesawat orang Rusia jatuh di lapangan dia saya kira masih jatuh dari langit ya bahwa emas itu kalau jatuh dari langit berarti akan terjadi zaman kemasan tapi belum masih dia langit ini menurunkan emas bukan air hujan emas 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 penuh dia itu nanti jadi pada akhir air zaman telah turunnya Nabi Nabi Isa alaihissalatu wassalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih